Kami langsung saja, Pak Presiden, melaporkan APD yang sudah terdistribusi sebanyak 105.000 unit. Belum ke seluruh daerah atau sebelum ke seluruh provinsi, tetapi kita prioritaskan Pulau Jawa Bali, Pak Presiden. Namun, nanti malam akan tiba lagi sebanyak 70.000 unit APD dari pabrik yang kemarin memproduksi APD yang untuk diekspor ke Korea Selatan. Kemudian kami meminta bantuan unsur TNI agar bisa cepat sampai ke daerah. Namun kendalanya, pendistribusian dari provinsi menuju ke rumah sakit ini masih ada hambatan. Karena sampai dengan tadi malam, sampai jam 2 pagi, kami masih menerima keluhan dari banyak rumah sakit, yang belum menerima APD. Padahal sejumlah provinsi telah menerima APD. Oleh karenanya, kami mohon, Bapak Gubernur, bisa bekerjasama dengan TNI Polri untuk meminta tolong mereka agar APD ini harus kesempatan pertama tiba di seluruh rumah sakit. Ini adalah tahap pertama, Pak Presiden. Kemudian kami baru saja berbicara dengan Menteri Penelusiaan, Bapak Agus Gumiwangkarta Sasmita. Ternyata ada 23 industri teksil kita yang mampu memproduksi APD dan sebagian ekspor luar negeri. Nah kami mohon, Bapak Presiden, kalau berkenan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, boleh mendapatkan bantuan dari unsur TNI dan Polri yang mungkin dilatih dulu. Sehingga dalam waktu 1-2 minggu ke depan, kita bisa memenuhi kebutuhan domestik. Selanjutnya, kita bisa membantu negara-negara lain. Yang tadi Bapak Presiden sampaikan, 180 negara rebutan APD. Memang betul, Pak Presiden, di negara maju sudah nyaris tidak ada industri tekstil. Industri tekstil terbesar diantaranya ada di Asia, Asia Tenggara khususnya, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita mampu memproduksi APD sebanyak-banyaknya, kita bisa menjadi bagian dari penyelamatan dunia, Pak Presiden. Kemudian kami laporkan juga, Pak Presiden, yang kedua adalah usulan untuk asrama haji bisa dipakai sebagai cadangan. Kalau ini bisa kita siapkan, mungkin nanti kalau membludak, ini bisa menampung lebih banyak lagi pasien. Karena tadi malam, Pak Presiden, itu petugas kita kewalahan. Ada ratusan, lebih dari seratus orang yang sekaligus mendaftar karena bukanya agak sore, sehingga mereka kewalahan. Jadi kalau ada tambahan lagi, seperti Wisma Atlet, mungkin di asrama haji akan sangat membantu kita. Kemudian selain APD adalah masker, Pak Presiden. Kebutuhan masker ini juga sangat besar, sehingga selain APD, mohon berkenan juga seluruh industri tekstil yang mampu memproduksi masker, mungkin ditugaskan oleh pemerintah untuk sementara memprioritaskan produksi masker. Demikian, Pak Presiden, terima kasih. Terima kasih, Pak Doni, Ketua Satgas COVID-19. Sekali lagi saya ingin menekankan kepada Gubernur, para Gubernur, bahwa APD yang telah sampai di provinsi segera didistribusikan ke rumah sakit. Juga nanti kalau rapid test telah sampai ke provinsi, agar segera itu juga segera dilaksanakan di lapangan, sehingga rasa aman dari masyarakat itu betul-betul bisa kita berikan. Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden.